Setelah waktu singkat 20 menit, Jitiansing menemukan cara tercepat untuk mengeluarkan mutiara. Dia harus melewati dua formasi dewa dan memecahkan tiga formasi dewa untuk mendapatkan manik dewa. Tentu saja, hanya dia, yang pernah menjadi raja dewa puncak, yang memiliki keterampilan susunan luar biasa, yang dapat melewati dua susunan dewa tertinggi tingkat raja. Tidak mungkin untuk menghindari dewa tingkat tinggi lainnya. Mereka hanya dapat menguraikan lima formasi ketuhanan dengan jujur. Selain itu, susunan dewa tingkat raja tidak mungkin dipecahkan oleh raja dewa tingkat tinggi. Meskipun kita dapat menghindari dua formasi dewa, tidak mungkin untuk memecahkan tiga formasi dewa tingkat raja dalam dua perempat jam. Saya harus menemukan cara untuk menunda waktu dan tidak membiarkan imam besar kembali terlalu cepat. Jitiansing mengamati dan menyimpulkan cara memecahkan susunan dewa, sambil memikirkan cara menunda waktu. Imam besar sedang dalam perjalanan ke Taman Sinlan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa memikirkan cara yang lebih sederhana dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia mengeluarkan selembar surat diok dan mengirim pesan kepada Raja Anping. Raja Dewa Anping adalah seorang jenderal di bawah penguasa domain Fengling. Kali ini Yuanji datang ke Yudu, dia diperintahkan untuk melindungi Yuanji. Saat mengirimkan slip diok, Jitiansing mengeluarkan perintah kepada Raja Dewa Anping. Raja Anping, Anda akan segera memimpin 30 penjaga ke Taman Sinlan dan melindunginya. Akan ada seorang lelaki tua berambut putih yang akan bergegas ke Taman Sinlan. Anda mengatakan bahwa Anda berada di bawah perintah Nona Yingying untuk melindungi keselamatan. Nona Yingying, dan orang lain tidak diperbolehkan masuk. Anda harus menunda sebanyak mungkin, tetapi Anda tidak boleh berkonflik dengannya, karena dia adalah ayah dari Nona Yingying. Terlebih lagi, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak pernah diungkapkan. Kata-kata Jitiansing sangat serius, dan Raja Anping adalah pelayan dari Master Domain Fengling, dan dia selalu setia. Jitiansing yakin setelah menerima perintah tersebut, Raja Anping akan segera melaksanakannya secepat mungkin. Tapi ini tidak cukup, dia mengeluarkan kertas giyok dan mengirim pesan ke Tuan Muda Kaya lainnya. Saudara Mubai, tiga artefak tingkat Raja yang sebelumnya hilang dari Ben Saudarimu, bisa diuangkan malam ini. Kamu pergi ke Taman Sinlan sekarang. Ayah Mertua Ben Saud ada di sana. Kamu bisa memintanya. Tentu saja, kamu harus sampai dalam waktu setengah seperempat jam, tapi tidak akan terlambat. Setelah mengirimkan pesan ini, Jitiansing mencibir di sudut mulutnya dan berbisik, dengan dua rintangan ini, haruskah kita berhasil? Bisa menunda selama setengah jam. Meskipun demikian, masih tidak realistis untuk memecahkan susunan Dewa Tingkat Tiga Raja dalam waktu setengah jam. Tapi setidaknya harapannya bisa lebih besar. Setelah itu, Jitiansing mengesampingkan semua pikirannya dan mengabdikan dirinya untuk mengamati altar penciptaan, dan menyimpulkan metode penghitungan dan pemecahan susunan. Pada saat yang sama, dua kelompok orang bergegas menuju Sinlanyuan. Di satu sisi adalah imam besar, yang cemas dan mengkhawatirkan keselamatan Yingying. Tapi bagaimanapun juga, dia memiliki kehidupan Kaisar, dan dia tidak bisa meninggalkan Istana Dewa setengah langkah. Oleh karena itu, dia bertindak sangat rendah hati dan hati-hati, karena takut dikenali oleh siapapun. Alhasil, dia tak berani terbang terang-terangan. Dia hanya bisa terlihat seperti bayangan gelap, melewati jalanan gelap, dan perlahan mendekati Taman Sinlan. Dan kelompok lainnya menenangkan Raja Tuhan dan 30 penjaga. Setelah menerima perintah dari Yuwenji, mereka tidak berani menunda sejenak dan bergegas menuju Taman Sinlan. Untungnya, mereka tiba di Taman Sinlan sekitar setengah jam. Kemudian, 30 penjaga menyebar untuk berjaga di luar Taman Sinlan. Raja Anping bahkan lebih bersenjatakan pedang, menjaga gerbangnya sendiri. Awalnya, Taman Sinlan adalah rumah yang tenang di tengah kebisingan. Pada hari kerja, gerbang ditutup dan tidak ada yang keluar masuk. Hanya ada empat penjaga, empat pembantu dan dua pembantu di seluruh rumah. Dalam sebulan terakhir, Yingying telah berlatih di ruang tertutup. Gerbang rumah tertutup dan tidak pernah dibuka. Oleh karena itu, tidak ada yang menjaga pintu pada malam hari, dan penjaga tidak perlu berpatroli. Raja Anping dan ke-30 pengawalnya, segera setelah mereka siap, melihat sesosok tubuh mendekati ujung jalan yang gelap. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Matanya cerah dan ekspresinya cemas. Dia sangat cepat. Dia langsung pergi ke Taman Sinlan. Yang akan datang. Raja Perdamaian berbisik di dalam hatinya. Tangan kanannya memegang gagang pedangnya dan menatap lelaki tua berambut putih itu dan membuat gerakan bertahan. Imam besar yang bergegas menemui Raja Perdamaian dan beberapa penjaga di gerbang jelas tercengang. Dia berjalan sejenak, mengerutkan kening dengan ragu dan menatap Raja Perdamaian dan para pengawalnya. Saat ini, dia hampir mengira dia mengambil jalan yang salah. Menatap ambang pintu gerbang, dia berjalan menuju gerbang hanya setelah pelakat itu benar-benar bertuliskan, Sin Lan Yuan. Bang! Melihat imam besar mendekat, Raja Anping menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Dia menatapnya dengan tajam dan berkata dengan dingin, ini adalah kediaman pribadi. Kamu tidak diperbolehkan mendekatinya. Silakan pergi. Siapa yang menahanmu di sini? Meskipun Raja Dewa Anping adalah Raja Dewa Tengah dari Empat Alam, dia tidak takut dengan keagungan imam besar. Dan berkata tanpa ekspresi, kami diperintahkan untuk berjaga di sini untuk melindungi orang yang sangat penting. Keberadaan Anda disembunyikan dan Anda mencoba mendapatkan informasi. Beranikah Anda mengatakan bahwa Anda bukan konspirator? Ayo, atau jangan salahkan kami karena telah membawamu, dan kemudian kami akan menghadapi persidangan yang berat. Mereka yang berkomplot melawan hukum. Imam besar hampir tertawa dengan marah dan berkata, saya adalah pemilik taman Sinlan ini. Jika saya ingin pulang sekarang, bagaimana ini bisa menjadi konspirasi? Siapa yang menahan Anda di sini? Mengapa saya? Tidak tahu. Dari Anping masih mempertahankan sikap tinggi dan dingin dan berkata tanpa ekspresi, kamu tidak berhak mengetahui kepada siapa kami diperintahkan. Terlebih lagi, pemilik rumah ini adalah Yan Duei. Kamu pembohong tua, maukah kamu jika kamu berbohong? Petik 2. Imam besar menghentakkan kakinya dengan marah, berharap untuk menamparkan Raja Perdamaian sampai mati. Dia sangat ingin memasuki halaman untuk melihat Ying Ying, tetapi ada beberapa penjaga yang membuat masalah. Siapa namanya? Tidak, saya harus tetap tenang. Saya tidak bisa menunda. Berpikir demikian dalam benaknya, Imam besar menahan amarahnya dan dengan sabar menjelaskan, saya adalah teman Yan Duei. Jika Anda dalam keadaan darurat, mohon menyingkir. Tanpa diduga, ekspresi Raja Dewa Anping bahkan lebih menghina. Dia berhenti di depannya dan mencibir, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah penguasa Taman Sinlan, tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman Yan Duei. Terlebih. Lagi, Yan Duei jelas-jelas sedang berada di angin, dan tidak ada di sini sama sekali. Orang tua, kamu penuh dengan kebohongan dan celah. Kamu pasti berkomplot melawan hukum. Petik 2. Imam besar itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat ini, dia benar-benar ingin mengabaikannya dan melumpuhkan Raja Perdamaian dan pengawalnya. Tapi alasan menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Karena orang yang dapat memerintahkan Dewa Tengah untuk menjaga pintu di sini pastilah orang yang memiliki kekuatan tertinggi dan kuat. Terlebih lagi, pihak lain diperintahkan untuk melindungi Ying Ying di sini, dan Imam besar tidak punya alasan untuk pindah. 3.542 Keheningan kembali ke gerbang. Raja Anping dan Imam besar saling berhadapan dan menemui jalan buntu. Imam besar tidak mau mengungkapkan identitasnya, apalagi memberitahu orang lain bahwa Ying Ying adalah putrinya. Raja Anping adalah orang yang berpikiran tunggal. Jika Anda tidak menjelaskannya, saya tidak akan mengizinkan Anda masuk. Oleh karena itu, kesalahpahaman ini sulit diselesaikan. Imam besar sangat tidak berdaya, dan kemudian masa keras dan lunak, bahkan dengan Raja Anping menunjukkan kelemahan. Namun Raja Dewa Anping menolak untuk mempercayainya dan tidak berkata apa-apa. Butuh waktu setengah jam untuk datang dan pergi. Wajah Imam besar menjadi pucat, dan beberapa kali dia mempunyai ide untuk memukul Dewa Anping dengan kejam. Pada akhirnya, dia terpaksa memikirkan kata-kata Jitian Singh. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Kamu tidak tahu berterima kasih dan egois. Oleh karena itu, Imam besar mengambil keputusan dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Tuan, maukah Anda melepaskan saya jika saya memberitahu Anda siapa saya. Dia mengerutkan kening dan menatap Raja Perdamaian dengan nada serius. Raja Anping segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada positif, ini bukan untuk melepaskan, tapi untuk memberitahumu perintah siapa yang kami jaga di sini. Imam besar dalam ketegangan dan tidak memuntahkan darah. Demi Yingying, aku akan bertahan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menahan amarahnya, dan Imam besar berkata dengan suara yang dalam, saya adalah Imam besar yang menjaga istana alam dewa. Saya berada di bawah komando kaisar. Saya tidak bisa meninggalkan istana. Tapi, aku punya seorang putri bernama Yingying, yang perlu dibesarkan dan diajar. Jadi aku meminta teman baikku Yan Duwei untuk berada di sini. Imam besar menjelaskan keseluruhan cerita kepada Raja Anping. Itu adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak akan pernah mengaku jika dia tidak dipaksa melakukannya. Benar saja, setelah mendengar hal tersebut, Raja Anping menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia memandang Imam besar dengan tidak percaya dan mengucapkan sepatah kata untuk waktu yang lama. Benarkah? Sungguh luar biasa. Nona Yingying sangat muda dan cantik. Bagaimana bisa ayahnya menjadi orang tua yang buruk? Petik 2. Wajah Imam besar berubah, tinjunya mengepal dan giginya terkatuk. Jika bukan karena keselamatan Yingying, dia pasti akan sangat marah. Demi Yingying, aku akan menanggungnya lagi. Tuan, sekarang sebaiknya Anda memberitahu saya, siapa yang mengirim Anda ke sini. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Dewa Anping menjawab, itu Yuan Junior dari keluarga kami. Dia mengkhawatirkan keselamatan Nona Yingying, jadi dia memerintahkan kami untuk berjaga di sini dan melarang orang mendekat. Pada saat kritis ini, dia tidak membiarkan Nona Yingying disakiti dengan cara apapun. Kata-kata lurus Raja Anping sangat nyaring. Imam besar tertegun sejenak, dan wajahnya melembut. Dia menganggup dan berkata, itu dia. Aku yakin aku benar. Dia adalah pria yang dingin dan berhati panas. mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Faktanya, dia paling mengkhawatirkan Yingying. Sulit baginya untuk melakukannya. Begitu banyak untuk Yingying. Pada saat ini, Imam besar tiba-tiba tergerak. Namun, ia selalu ingat bahwa urusan bisnis dan waktu sangatlah mendesak. Oleh karena itu, dia menjelaskan kepada Raja Dewa Anping, malam ini, Yuwenjilah yang secara pribadi memberitahu saya bahwa Yingying sakit kritis, jadi saya bergegas kembali menemuinya. Sekarang kesalahpahaman telah terpecahkan, haruskah Anda melepaskannya sekarang? Raja. Anping mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, meskipun saya dapat memahami perasaan cemas Anda, itu melanggar aturan. Kami tidak bisa membuat keputusan apapun. Silakan tunggu sebentar, saya harus mengirim pesan untuk meminta informasi. Dengan itu, dia mengeluarkan slip diok melingkar dan mengirim pesan dengan tidak terburu-buru. Para imam besar meledak. Namun, setengah jam ke depan tertunda, dan saya tidak terburu-buru untuk saat ini. Dia hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan pengertian. Setelah Kaisar Anping mengirim pesan kepada Yuwenji, rakyat menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, Yuwenji mengirim pesan untuk mengkonfirmasi identitas imam besar dan mengizinkannya dibebaskan. Setelah melihat batu diok itu tergelincir, Raja Anping memberikan senyuman bahagia kepada imam besar seperti angin musim semi, dan memberi hormat dengan tinjunya. Tuan, Tuan muda telah mengonfirmasi hal ini kepada saya. Kami telah salah paham terhadap Anda sebelumnya, sehingga menyebabkan sedikit ketidakbahagiaan. Mohon bermurah. Hati, orang dewasa tidak ingat penjahat. Sekarang setelah kamu kembali dan tugas kami telah selesai, kami akan mundur. Baiklah, baiklah, jangan buang waktu. Imam besar tidak makan sesuai keinginannya, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyela dia. Raja Anping tidak menghentikannya, tetapi dengan cepat membawa beberapa penjaga ke satu sisi. Imam besar tidak sabar untuk membaca mantra, membuka susunan segel gerbang, dan segera membuka gerbangnya. Berguling. Setelah gerbang yang berat dibuka, imam besar dengan cepat melangkahi gerbang dan berjalan cepat ke halaman. Raja Anping mengedipkan mata ke arah para penjaga, dan mereka dengan cepat mundur ke dalam kegelapan dan diam-diam mengungsi. Namun saat ini, cahaya warna-warni yang menyelaukan datang dari ujung jalan. Wah! Dalam sekejap mata, cahaya warna-warni sampai di gerbang Taman Sinlan. Cahaya roh menghilang, dan seorang bangsawan muda mengenakan jubah kerajaan dan wajah berminyak muncul. Pria itu terengah-engah, dan jelas datang dengan kecepatan tercepat. Mata pendeta itu tertuju padanya, dan dia berseru, tolong melihat dia. Imam besar berhenti, menoleh untuk melihat pemuda bangsawan itu, dan menatapnya dengan keraguan di wajahnya. Siapa kamu? Apa yang bisa saya bantu? Pemuda bangsawan itu menatap mata imam besar dan berkata dalam hatinya, usia, penampilan, dan pakaiannya sama dengan yang Yuanji katakan. Seharusnya dia. Oleh karena itu, dia terbang ke arah imam besar di depannya dan membungkukan tangannya dan berkata, Tuan, saya mubai, saudara baik Yuanji. Kenapa Yuanji lagi? Imam besar itu mengerutkan keningnya dengan getir dan bertanya, saya tidak mengenal Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Senyuman di wajah putih Jun mukaku, dan dia bergumam dalam hatinya, orang tua itu terlihat sangat tidak sabar. Sepertinya dia sudah tahu tujuan kedatanganku. Huh, sayang sekali kamu masih menjadi Raja para Dewa. Anda bahkan tidak bisa melepaskan beberapa artefak tingkat raja. Benar-benar pelit. Dalam hati berkata bahwa ibu menjual batch tersebut, tetapi wajah putih Junmu juga ingin tersenyum, dengan sabar menjelaskan, yang lebih tua, pidato ini buruk. Meskipun Anda tidak mengenal generasi muda, saya mengenal Anda. Anda adalah ayah mertua Universitas Yuen, bukan? Wajah imam besar berkedut sejenak, dan entah kenapa dia ingin mengalahkan Yuen Ji. Tapi hal semacam ini tidak mudah untuk diakui atau tolak. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandung Om yang samar-samar. Jun Mubaii segera menunjukkan senyuman, menggosok tangannya, dan berkata dengan penuh harap, ketiga artefak tingkat raja itu, kamu juga harus siap. Petik 2. Apa? Artefak tingkat tiga raja, apa maksudmu? Imam besar mengerutkan kening. R. Jun Mubaii tiba-tiba terdiam, berpikir dalam hatinya, lelaki tua ini tidak akan mau melunasi utangnya. 3.543 Tuan, kami mengetahui sesuatu dengan baik. Apakah Anda tidak membuat masalah bagi generasi muda? Jun Mubaii menemani sambil tersenyum dan berbicara kepada Imam besar dengan postur rendah. Namun di dalam hatinya, dia sudah mengirimkan salam kepada delapan generasi nenek moyang pendeta tinggi. Sial, yang berhutang menjadi tua, tapi yang meminta uang harus berpura-pura menjadi cucu. Kehidupan seperti apa yang dia miliki? Petik 2. Apa? Kenapa aku membuat masalah untukmu? Apa maksudmu dengan tiga artefak tingkat raja? Katakan padaku dengan jelas. Imam besar juga marah, dengan wajah hitam dan menatap Jun Mubaii. Dia bertanya, mengapa aku harus bersiap tiga artefak tingkat raja? Jun Mubaii hanya bisa menjawab dengan jujur, Yu Wendasao bertaruh denganku pada tiga artefak tingkat raja, tapi dia kalah. Namun, sudah setengah tahun dan dia belum menyadarinya. Dia mengatakan bahwa ayah mertuanya adalah raja dewa tingkat tinggi dan pengrajin terkenal. Dia murah hati, ambisius, dan kaya di dunia. Melihat wajah imam besar yang hitam, Jun Mubaii menyanjung hatinya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikannya, imam besar memotongnya dan wajahnya menjadi lebih gelap. Hahaha jadi jika Yu Wenjii tidak menguangkan taruhannya, kamu datang untuk memintanya. Eh! Jun Mubaii leng sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, walaupun pernyataan ini kurang tepat, tapi memang begitu maksudnya. Pergilah! Imam besar memberikan kutukan tanpa ampun, dan janggut putih serta alisnya terangkat. Jun Mubaii menciutkan lehernya, tampak malu, dan berkata sambil tersenyum pahit, Tuan, kamu tidak ingin menguangkannya, katakan saja secara langsung. Mengapa mengucapkan kata-kata jahat? Yu Wen Dasao, Anda harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda. Generasi muda juga merupakan tuan muda kedua di keluarga Anda. Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Orang tua. Imam besar sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tangannya gemetar, dan dia menunjuk ke arah Jun Mubaii dan mengutuk, aku memikirkanmu, seorang ibu tua. Yu Wen Ji si pesolek, bajingan, teman macam apa yang dia dapatkan. Apa yang dia hutangkan padamu, kamu datangi dia untuk itu. Mengapa kamu menemukanku, Jun? Mubaii juga dimarahi karena marah, mencekik lehernya dengan marah dan berkata, orang tua yang jahat, kamu berhutang dan bahkan tidak berani bersumpah. Yu Wen Ji benar-benar buta, bagaimana saya bisa menemukan Anda orang tua yang jahat? Jadilah ayah mertua. Tiga artefak tingkat raja seharusnya ditinggalkan. Tapi sekarang kamu harus meminta maaf kepada Ben Sao. Jun. Mubaii meletakkan tangannya di pinggulnya dan menatap tajam ke arah Imam Besar dengan marah. Imam Besar kembali marah dan mencibir dengan nada menghina, saya tidak tahu apa itu. Nak, kamu tidak diterima di sini. Ada hal penting yang harus saya lakukan. Silakan pergi. Ini urusanmu dengan Yu Wen Ji. Tidak ada hubungannya. Bersamaku, kirimkan tamu itu. Waktu akan tertunda selama satu jam. Ketika kesabaran Imam Besar habis, dia segera melambaikan lengan bajunya yang besar dan menggunakan kekuatannya yang melonjak untuk membungkus Jun Mubaii dan mengirimnya keluar gerbang. Tentu saja, dia tidak kehilangan akal karena terburu-buru. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Raja mirip dengan kekuatan Tuan Feng Lingyu, dan dia juga orang kuat yang tidak bisa terprovokasi. Oleh karena itu, dia baru saja mengirim Jun Mubaii keluar dari gerbang tanpa menyakitinya. Halo, orang tua yang jahat, kamu harus memberi Ben penjelasan yang masuk akal dan meminta maaf atas kata-kata burukmu. Setelah mendarat, Jun Mubaii bergegas ke gerbang lagi. Tanpa diduga, Imam Besar melambaikan cahaya kemasan dan menutup gerbang. Bam, bam, bam. Jun Mubaii bertepuk tangan di pintu dan meminta Imam Besar untuk meminta maaf. Namun Imam Besar menutup telinga dan segera meninggalkan halaman dan masuk ke kompleks kedua. Ying Ying telah tinggal di kompleks kedua. Lingkungan halaman ini paling elegan. Ruang utama didekorasi dengan susunan ilahi, dan ada ruang rahasia rumit di bawah tanah tempat Ying Ying berlatih dalam pengasingan. Segera setelah Imam Besar memasuki kompleks kedua, dua penjaga berbaju besi perak saling berhadapan. Rupanya, kedua penjaga itu sedang bermeditasi dan bernapas di dalam kamar. Baru saja mereka mendengar suara berisik di halaman depan, jadi mereka segera bangun untuk memeriksa situasi. Alhasil, dia bertemu langsung dengan Imam Besar sebelum dia keluar dari pelataran ganda. Mereka mengenal Imam Besar, tetapi mereka tidak mengetahui hubungan antara Imam Besar dan Ying Ying. Melihat Imam Besar datang, kedua pria itu bergegas menemuinya dan membungkuk dan berkata, lihat Imam Besar, bawahanku. Setelah memberi hormat, salah satu penjaga berkata, Imam Besar, Yan Duwei tidak ada di sini untuk saat ini. Dia bekerja di wilayah Fengling dan kembali hanya setiap enam bulan sekali. Imam Besar dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan bermartabat, tentu saja saya tahu. Saya tidak mencari Yan Duwei, saya mencari Ying Ying. Kedua penjaga itu tercengang. Ah! Imam Besar, Nona Ying Ying ada di pintu yang tertutup. Tidak mudah untuk diganggu. Wajah Imam Besar muram dan berkata, kehidupan manusia adalah masalah langit dan bumi. Saya harus menemuinya. Kalian semua keluar dari jalan itu. Ini. Kedua penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, Imam Besar, mohon ikuti anak buahmu. Mereka membawa Imam Besar ke Ola dan sampai ke pintu rahasia. Tunggu di sini. Aku akan masuk sendiri. Perintah Imam Besar lalu membacakan mantra untuk membuka pintu rahasia dan masuk sendirian. Melalui lorong yang gelap, dia segera memasuki tanah dan sampai di pintu kamar rahasia. Pintu kamar ditutup, disegel oleh susunan ilahi, dan ada keheningan di sekitar, dengan sedikit rasa dingin. Imam Besar berpikir, tidak ada gerakan sama sekali. Apakah Ying Ying sedang koma? Tidak, saya tidak bisa mengetuk. Saya tidak sabar menunggu dia membuka pintu. Oleh karena itu, dia segera menggunakan kekuatan sihir dan rahasianya. Metode untuk menerobos gerbang batu ruang rahasia. Klik, klik. Setelah susunan dewa dipatahkan, Imam Besar membuka paksa pintu kamar rahasia. Dia melangkah cepat ke dalam ruangan gelap, di mana dia melihat cahaya biru es bersinar di dalamnya, dan udara dingin mulai datang. Ying Ying, ayah sudah kembali. Bangun. Imam Besar mencari sosok Ying Ying dan berseru dengan suara lembut dan ramah. Namun, di tengah ruang rahasia, patung es berbentuk labu tiba-tiba retak dan tersebar sejumlah besar es. Kemudian, di dalam patung es yang pecah, muncullah seorang wanita muda dengan gaun panjang. Wajahnya tidak terlalu cantik, tapi juga cantik. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tengah susunan dewa, berkonsentrasi mempraktikan seni rahasia dalam pengasingan. Imam Besar memaksa untuk membuka pintu kamar rahasia dan berteriak dengan tergesa-gesa, yang segera mengganggu pikirannya dan membuatnya bingung dan memberontak. Uff! Saat es patungnya patah, dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran panah darah, yang membuat roh dan roh kekuatan sihir menjadi kacau dalam sekejap, melihat. Ini, wajah Imam Besar berubah drastis, dan jantungnya naik ke tenggorokannya. Ying Ying, Anda benar-benar keracunan. Kamu sangat serius. Sambil berteriak kaget, Imam Besar bergegas menuju patung es itu, sambil memegang formula ajaib di kedua tangannya. Imam Besar membuat kekuatan sihir yang luar biasa dan menyuntikkannya ke tubuh Ying Ying untuk membantunya menekan racun. Pikiran dan Qi Ying Ying. Dan darahnya tidak teratur, dan mereka dimasukkan ke dalam tubuh oleh kekuatan besar. Tentu saja, mereka tidak tahan. Mereka mengeluarkan panah darah dan pingsan. 3.544 Bering Ying Melihat Ying Ying pingsan di masa lalu, ketika batu pengorbanan besar, tanpa sadar menangis sedih. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan ilahi yang agung, melepaskan kesadaran ilahi, dan memeriksa kondisi cedera Ying Ying. Apakah racun manusia laut benar-benar meresap ke dalam darahnya? Apakah penyakitnya begitu serius? Mengingat hal ini, Imam Besar menjadi sangat khawatir. Namun, ketika kesadaran ilahi memasuki tubuh Ying Ying dan menjelajahinya dengan hati-hati, dia langsung menjadi konyol. Pembuluh darah Ying Ying sangat normal dan tidak ada tanda-tanda keracunan. Terlebih lagi, dengan pengalaman kultivasi yang kaya dari Imam Besar, Anda dapat langsung mengetahui bahwa Ying Ying tidak diracuni sebelum dia pingsan. Hanya ketika praktik pintu tertutup terganggu dan pikiran serta ki dan darah tidak teratur barulah mereka bisa dirasuki setan. Akibatnya Imam Besar tertegun dan berdiri di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ying Ying tidak diracuni sama sekali. Dia hanya berlatih dalam pengasingan. Apakah aku yang mengganggu latihannya dan membuatnya jatuh ke dalam iblis dan kemudian langsung koma? Bajingan Yu Wen Ji itu salah mengira. Imam Besar yang kembali kepada Tuhan hampir lari dalam kemarahan. Seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan yang mengjulang tinggi, seluruh tubuh dipenuhi dengan rasa membunuh, matanya menjadi merah darah. Meskipun, dia tidak mengerti mengapa Yu Wen Ji ingin menipunya, dan mengarang kebohongan ini dengan susah payah. Tapi dia bisa meramalkan bahwa Yu Wen Ji pasti punya rencana tersembunyi. Pada saat ini, Imam Besar secara tidak sadar harus berbalik dan kembali ke Istana Dewa untuk menghadapi Yu Wen Ji. Tapi pikiran itu terlintas di benaknya, dan dia segera menekan dorongan itu. Tidak peduli apapun, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Ying Ying. Meskipun dia tidak diracuni, dia sekarang kerasukan. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Konsekuensinya. Fondasi cahaya Sinto hancur, dewa rusak, dan dia menjadi manusia yang lemah. Jika kesadaran yang berat hancur, bahkan jika nyawa dipulihkan, maka akan menjadi demensia. Oleh karena itu, Imam Besar meninggalkan semua pemikirannya, mengesampingkan Yu Wen Ji terlebih dahulu, dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Ying Ying. Dia memang layak menjadi raja dewa tertinggi dari tujuh alam. Dia menekan luka Ying Ying hanya dalam waktu singkat. Selanjutnya, dia dengan sabar menunjukkan kekuatan sihirnya untuk membantu Ying Ying memilah gangguan ki dan darah serta kekuatan sihir di tubuhnya. Setelah seperempat jam, cedera Ying Ying sudah stabil dan keluar dari bahaya. Dan Imam Besar terus mengawasinya, mengawasi kondisinya, agar luka-lukanya tidak bertambah parah. Sekitar setengah jam kemudian, Ying Ying bangun dengan santai. Dia perlahan membuka matanya dan kesurupan sesaat sebelum dia bisa melihat Imam Besar di depannya. Segera, dia mengerutkan kening, wajahnya dingin dan marah, apa yang kamu lakukan? Mengapa masuk ke ruang rahasia tanpa alasan dan mengganggu saya untuk berlatih dalam pengasingan? Apakah Anda ingin membunuh saya? Tidak baik, hati selalu menaruh dendam padanya. Selama bertahun-tahun, frekuensi pertemuan ayah dan anak sangat sedikit, apalagi perasaan yang mendalam. Imam Besar tampak malu dan dengan cepat menjelaskan, Ying Ying menjadi seorang ayah tidak disengaja. Menjadi seorang ayah juga ditipu oleh Yuan Ji bajingan itu. Dia berbohong bahwa kamu diracuni oleh manusia laut. Dia menyuruh ayahnya untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Jadi, ayahku segera kembali. Ying Ying tertegun sejenak, lalu mencibir dengan jijik dan berkata, kamu juga raja para dewa. Kamu bisa menipumu dengan menjadi pesolek yang bodoh dan tidak kompeten seperti Yuan Ji. Saya belum meninggalkan Yudu sama sekali. Bagaimana racun kewarga negaraan Songhai bisa terjadi? Saya sudah dikurung selama tiga tahun. Lebih baik kamu terburu-buru. Saya telah melakukan yang terbaik dan hampir kehilangan nyawa saya. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar ayahku? Aku, aku tidak tahu bagaimana membujuk Bai Ying. Oleh karena itu, dia harus mengubah topik pembicaraan dan berkata, Ying Ying, apa hubungan antara kamu dan Yuan Ji? Apakah kamu bertemu di Universitas Yudu? Pesolek dengan Yudu terkenal dan latar belakang keluarga kelas satu. Aku bukan siapa-siapa. Kami semua tinggal di perguruan tinggi Yudu, tapi kami hanya mengangguk sebagai teman. Tidak masalah. Yang mana dari para pengicau dan burung layang-layang yang ada di sekitar dia bukan putri dari keluarga yang berkuasa. Apa, apakah kamu ingin menjodohkanku dengannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli seberapa terkenal latar belakang keluarganya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia bodoh dan tidak kompeten. Imam Besar menjadi semakin marah. Dia mengertakan gigi karena marah dan mencibir, Yah, kamu Yuan Tombak, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, beraninya kamu menipu aku. Setelah itu, dia akan berbalik dan pergi dan kembali ke Istana Dewa untuk mencari Yuan Ji. Ying Ying, tenangkan pikiranmu, ada sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan untuk ayahmu. Kamu harus menghadapinya sekarang. Imam Besar mengerti bahwa Yuan Ji tidak hanya menipunya, tetapi juga dengan sengaja mengirim penjaga untuk menemukannya. Jun Mubai menunda waktu. Yuan Ji pasti punya tujuan tersembunyi dalam melakukan itu. Hal ini sebagian besar terkait dengan altar penciptaan. Memikirkan hal ini, Imam Besar ingin memasang sayapnya dan terbang kembali ke Istana Dewa. Dia mendapat firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Namun, saat dia hendak berbalik, Ying Ying menahannya. Ayah, begitu aku bangun, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Di matamu, hidup dan keselamatanku tidak akan pernah sepenting misimu. Jika Yuan Ji tidak menipumu kali ini, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku harus menunggu untuk bertemu denganmu lagi. Ying Ying menarik lengan bajunya, ekspresi sedih, air mata berlinang. Kata-kata itu datang dari lubuk hatiku, dengan suara dan emosi. Sungguh sedih dan menangis mendengarnya. Hati Imam Besar langsung melunak. Bagaimanapun, ini adalah putrinya sendiri, satu-satunya kerabat di dunia. Kalaupun ada hal besar, dia harus lebih banyak menemani putrinya saat ini. Adapun menemukan Yuan Ji untuk melunasi rekening, nanti bukanlah apa-apa. Pokoknya Yuan Ji ada di Istana Alam Dewa, jadi tidak bisa kabur. Oleh karena itu, Imam Besar hanya bisa diam dan berkata dengan suara lembut, Ying Ying, aku tahu kamu merasa kasihan pada ayahmu, jadi aku bisa menemanimu sebentar. Tapi dua jam lagi, pembaptisan akan dimulai. Saat itu waktu, ayah akan kembali ke Istana Dewa bagaimanapun juga. Jika sang ayah tidak hadir dan tidak ada yang membuka altar penciptaan, hal-hal besar akan terjadi. Ying Ying juga mengetahui beban orang tersebut, mengangguk, ayah, yakinlah, paling lama dua jam, bisnismu tidak akan tertunda. Imam Besar merasa lega, menunjukkan senyum ramah dan mulai mengobrol dengan Ying Ying. Ayah dan anak perempuannya belum bertemu selama lebih dari 30 tahun. Selama periode ini, Ying Ying telah mengalami banyak hal dan penuh suka dan duka. Tidak ada yang bisa berbicara dengannya. Sekarang ayahnya telah kembali, dan sangat bersedia untuk mendengarkan, dia secara alami bersedia untuk berbicara. Ayah dan anak perempuannya membuka hati mereka untuk mengobrol, perasaan mereka semakin meningkat. Bahkan seiring berjalannya waktu, langit akan cerah, dan mereka tidak menyadarinya. 3545. Di dalam Istana Dewa. Tiga jam telah berlalu. Satu jam lagi, pembaptisan akan dimulai. Kemudian, ratusan elit dan jenius yang terbaptis akan memasuki Istana Dewa. Ji Tian Xing masih berkonsentrasi untuk memecahkan susunan Dewa. Pikirannya begitu fokus hingga dia hampir melupakan segalanya. Dalam waktu singkat, pikiran dan kekuatannya dengan cepat terkuras, membuat wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Meskipun, dia berhasil melewati dua formasi Dewa, sejauh ini dia hanya memecahkan satu di antaranya. Tapi ini yang tercepat. Dia bekerja keras untuk memecahkan susunan Dewa kedua. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia terus memainkan cahaya ilahi yang indah, membentuk segel yang rumit dan misterius, yang disuntikkan ke dalam altar penciptaan. Kecepatan casting dengan kedua tangan yang terlalu cepat membuat orang terpesona dan memunculkan bayangan. Rao juga begitu. Dia membutuhkan waktu setengah jam untuk memecahkan susunan Dewa kedua. Bagaimanapun, sebelum upacara pembaptisan dimulai, dia tidak dapat menghancurkan susunan Tuhan yang ketiga, dia juga tidak dapat memperoleh manik-manik ajaib ciptaan. Setelah membaca ini, dia menjadi sangat cemas dan berpikir dalam diam, tiga jam telah berlalu, dan Imam Besar belum kembali. Sepertinya rencanaku berhasil. Raja Perdamaian dan Raja Mubai telah berhasil menahan serangan. Imam Besar. Tapi tidak peduli berapa lama mereka menunda, Imam Besar akan kembali sebelum pembaptisan. Apakah saya melihat manik seperti ini dan melewatkannya? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan untuk membunuh Imam Besar, saya harus mengambil mutiara ini. Ini adalah satu-satunya harapan bagi Yao Yao untuk menerobos Raja Dewa. Jitiansing memiliki kemauan yang kuat dan sikap yang tegas. Segera, setengah jam berlalu. Imam Besar masih belum kembali. Hanya ada Jitiansing di sekitar altar penciptaan. Array ilahi tingkat Raja Kedua akhirnya dipecahkan olehnya. Sekarang, hanya ada satu susunan ilahi antara dia dan mutiara alam. Namun, dia membutuhkan setidaknya satu setengah jam untuk memecahkan susunan Dewa. Sial, waktunya tidak cukup. Dalam setengah jam, upacara pembaptisan akan dimulai, dan akan ada banyak orang kuat yang menjaga istana para Dewa. Di luar kuil, setidaknya seratus ribu Dewa lagi akan menyaksikan upacara tersebut. Hampir seratus elit dan para talenta, yang menghadiri upacara dan mendapatkan tanda identitas mereka, akan datang ke sini. Apakah saya akan mematahkan barisan terakhir di depan Imam Besar dan hampir seratus orang? Jitiansing khawatir dan khawatir, tetapi dia tidak berdaya. Saat ini, dia sangat menyesal tidak mengambil tindakan lebih awal. Jika dia memasuki Istana Dewa dua jam sebelumnya, dia pasti sudah mendapatkan mutiara. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan waktu tidak akan mengalir kembali. Yah, apapun hasilnya, mari kita gabungkan. Pasti ada jalan ke depan gunung, dan perahu akan langsung menuju jembatan. Dengan mengingat hal ini, Jitiansing terus menggunakan sihir untuk memecahkan susunan Dewa terakhir. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Yun Yao di benaknya. Tiansing, ada yang bisa saya bantu? Jitiansing tertegun sejenak, dan kemudian menjawab dengan suara Dewa, saya telah menemukan bahwa manik-manik Dewa Alam ada di dalam altar. Tetapi altar ini memiliki lima susunan Dewa tingkat raja. Saya melewati dua dan harus memecahkannya. Tiga lainnya. Sekarang, aku telah memecahkan dua formasi Dewa, dan hanya tersisa satu. Sayangnya, sudah terlambat. Tinggal kurang dari setengah jam lagi. Dia memberikan penjelasan singkat tentang situasi saat ini kepada Yun Yao. Setelah mendengar ini, Yun Yao segera memintanya untuk membuka pagoda 9 hari 10 juwe. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, Yun Yao juga muncul di atas altar. Dia melihat ke altar indah di bawah kakinya, dan matanya berbinar-binar. Dia menganggup berulang kali, Iya, itu memang mutiara Dewa Pencipta. Itu ada di kedalaman altar. Tian Xing, Dewa Pencipta, begitu dekat dengan saya sehingga saya memiliki perasaan dan resonansi yang kuat dengannya. Saya dapat merasakannya spiritual. Ia mengeluh dan mengerang kepada saya. Ia ingin berjuang dan melarikan diri dari belenggu altar. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing juga memiliki mata yang cemerlang. Dia cukup terkejut dan berkata, Manik Alam Dewa ini memiliki spiritualitas dan emosi. Tampaknya itu adalah yang paling misterius dan kuat di antara tujuh manik-manik yang... Yun Yao tidak jawab. Dia tetap diam dan merasakan mutiara alam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Ji Tian Xing. Matanya menyala dan suaranya serius. Tian Xing, kamu bilang masih ada waktu setengah jam sebelum kamu bisa memecahkan susunan Dewa yang terakhir. Jika aku memanipulasi mutiara ciptaan Dewa dan membuatnya menyerang susunan Dewa dengan seluruh kekuatannya, dan bekerja sama denganmu di dalam dan di luar, apakah kamu yakin akan memecahkannya dalam waktu setengah jam? Apa? Ji Tian Xing bahkan lebih terkejut lagi, dan bertanya dengan tidak percaya, Dapatkah Anda memanipulasi mutiara alam ilahi? Ini luar biasa. Ia adalah Dewa tingkat Raja, yang secara teori setara dengan tingkat susunan Dewa. Namun kenyataannya, ia lebih kuat dari Palankes. Jika menyerang dan menghancurkan susunan Dewa dari dalam, saya memiliki cukup jaminan untuk menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Tanpa ragu, Yu Nyao menganggup dengan tegas dan berkata, Baiklah, ini seharusnya tidak terlambat. Kita akan mulai sekarang. Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu, dan segera menghancurkan susunan Dewa. Bagian dalam dari susunan ilahi, mutiara alam yang cerah, telah terhubung dengan pikiran Yu Nyao. Di bawah kendali pikiran Yu Nyao, ia tidak lagi diam dan menjadi sangat aktif. Ia melepaskan kekuatan ilahi yang agung dan perkasa, mendorong ke kiri dan ke kanan dalam susunan ilahi, dan berdampak parah pada simpul dan dasar susunan ilahi. Sebelumnya, alasan utama lambatnya kecepatan pemecahan susunan Ji Tian Xing adalah karena struktur internal susunan Shen Zen yang rumit. Terlebih lagi, kekuatan sucinya tidak cukup kuat. Seringkali dibutuhkan beberapa kali waktu untuk menyelesaikan konteks arrai tertentu. Namun kini, Yu Nyao memanipulasi mutiara ajaib alam dan bekerja sama dengannya. Begitulah cepatnya dia memecahkan susunan dewa. Itu beberapa kali lebih cepat dan mudah. Arrai ilahi asli yang kompleks dan mendalam diselesaikan olehnya seperti kekuatan yang tak terhentikan, dan dia membuat kemajuan besar sepanjang prosesnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak karya otentik yang dirusak oleh Ji Tian Xing yang terputus. Kekuatan susunan dewa terus melemah, memancarkan cahaya warna-warni, dan kekuatan dewa berfluktuasi dengan hebat. Melihatnya, Ji Tian Xing dapat mematahkan empat simpul susunan, dan kemudian dia dapat memecahkan susunan ilahi dan memotong celah. Tapi itu hanya setengah seperempat jam sebelum pembaptisan. Sua! Di aula gelap, cahaya putih tiba-tiba muncul dan sesosok tubuh muncul. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia sedang terburu-buru, wajahnya muram, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah yang menakutkan. Dia adalah imam besar yang kembali dengan tergesa-gesa. Begitu dia kembali ke kuil, dia melihat Ji Tian Xing di puncak altar penciptaan dan Yu Nyao di sampingnya. Imam besar tertegun sejenak, dan langsung berteriak, Yu Wen Ji. Kamu bajingan? Apa yang kamu lakukan? Dan wanita di sampingmu, siapa dia? Siapa yang mengizinkannya masuk? 3546. Ini saat yang tepat. Bagi lelaki tua itu untuk kembali. Kemunculan tiba-tiba dari imam besar membuat rahasia Ji Tian Xing menjadi tidak baik. Tapi susunan ilahi akan segera dipecahkan. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak mendengar teriakan imam besar dan mempercepat kecepatannya untuk memecahkan empat simpul susunan terakhir. Yu Nyao juga sibuk, memanipulasi manik-manik alam, mencoba mempengaruhi empat simpul. Imam besar diabaikan, menjadi semakin marah dan mudah tersinggung. Dia terbang ke altar penciptaan dan bertanya, Yu Wen Ji. Apa yang kamu lakukan? Ying Ying aman dan sehat. Kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa kamu berbohong kepada saya bahwa dia beracun dan memiliki perasaan yang dalam? Bersamamu. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu meninggalkanku sendirian selama beberapa jam? Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar, bahkan ayahmu tidak dapat menjagamu? Sambil minum dengan marah, imam besar mengerutkan kening dan menatap di Ji Tian Xing dan Yu Nyao. Melihat keduanya fokus dan pucat, mereka mengerahkan kekuatan sihir, dan imam besar merasa semakin salah. Ketika dia memeriksa altar dengan hati-hati, dia menemukan bahwa cahaya warna-warni dari altar menjadi sangat lemah. Tapi itu gunung berapi, di dalamnya ganas. Imam besar tiba-tiba menebak sesuatu, dan segera melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan marah dan meraung, Yu Wen Ji. Kamu maniak pemberontak, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa menghancurkan altar alam dan merebut mutiara tertinggi? Apakah kamu? Gila. Itu adalah altar yang dibangun oleh kaisar sendiri. Jika kamu melakukan ini, itu akan membawa bencana untuk menghancurkan pintu. Pada saat ini, imam besar sangat terkejut dengan kegilaan Ji Tian Xing. Rao tidak peduli betapa pintar dan bijaknya dia, dia tidak mengerti mengapa Yu Wen Ji melakukan ini. Ini hanya masalah kepentingan. Mengabaikan keagungan kaisar ilahi, aku akan membayar nyawa seluruh keluarga. Melihat ini, imam besar yang marah segera ingin menghentikan Ji Tian Xing melakukan casting. Sambil memecahkan dua simpul susunan terakhir, Ji Tian Xing berkata kepada imam besar, jangan khawatir, imam besar, saya akan menjelaskannya kepada anda nanti. Jelaskan kentut, imam besar mengangkat tangannya untuk menghentikan auman itu. Ji Tian Xing terpaksa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa melawan dan bergerak dalam bahaya. Dia berteriak, hentikan, tahukah kamu siapa raja ini? Tahukah kamu apa yang sedang dilakukan Ben Wang? Raja memikul rahasia surga dan memikul misi di bawah mahkota Tuhan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahwa imam besar tertegun. Mengangkat telapak tangan, juga kaku di udara. Dia memandang Yu Wen Ji dengan ketakutan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dengan ragu dan bertanya tanpa sadar, apa maksudmu? Apakah kamu bukan Yu Wen Ji? Anda jelas-jelas menghancurkan altar penciptaan dan merebut mutiara tertinggi. Bagaimana ini bisa menjadi misi yang dipercayakan kaisar kepada Anda? Apa yang kamu lakukan, binatang kecil? Meskipun demikian, imam besar tidak mempercayai kebohongan Yu Wen Ji. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa selama tidak ada kegilaan dalam identitas Yu Wen Ji, dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Benarkah ada rahasia dan liku-liku di dalamnya? Untuk sesaat, imam besar tidak dapat mengambil keputusan. Saya tidak bisa menahannya. Ini pertama kalinya dia bertemu hal semacam ini. Terlebih lagi, ini sangat tidak normal dan tidak masuk akal. Ji Tian Xing meraung dengan sangat lurus dan anggun. Imam besar langsung bingung sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya dan mana yang salah. Memanfaatkan keadaan pingsannya, Ji Tian Xing dan Yu Nyao mempercepat dan akhirnya menghancurkan dua node arrai terakhir. Tiba-tiba, susunan dewa ketiga terpotong melalui sebuah celah. Kekuatan penciptaan yang tiada habisnya, seperti letusan gunung berapi, meletus dari celah itu. Sua. Tiba-tiba, seluruh aulah dipenuhi dengan lampu warna-warni, menerangi seluruh alun-alun. Mutiara alam yang jernih, seperti burung yang lelah memasuki hutan, melewati celah susunan dewa dan terbang menuju Yu Nyao secepat kilat. Wah! Manik Tuhan terbang ke arahnya di depannya, tidak berhenti sama sekali, langsung ke jantung alisnya, menghilang. Wajah Yu Nyao segera berubah, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menoleh dan menatap Ji Tian Xing. Dua orang memiliki jiwa, Ji Tian Xing langsung mengerti maksudnya. Mutiara ajaib ciptaan telah tercapai, belenggunya akan terlepas seketika, dan dia akan dapat segera menerobos alam Raja Dewa. Oleh karena itu, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya putih. Dia mengumpulkan Yu Nyao ke dalam pagoda 9 hari 10 juwe. Yu Nyao kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi, tanpa penundaan, dan segera menerobos pintu yang tertutup. Pada saat ini, Ji Tian Xing perlahan berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah imam besar. Yah, waktunya sudah habis. Tugas sudah selesai. Dia mengusap lengan jubahnya dan berkata sambil tersenyum. Imam besar memelototinya, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan marah, Kamu, kamu adalah pejabat nakal dan pencuri. Kamu. Benar-benar membiarkan wanita itu mengambil mutiara Dewa Alam. Menciptakan dan merebut mutiara Dewa. Ji Tian Xing tidak menyangkalnya, dia mengangguk sambil tersenyum, Ya, Anda benar. Itu benar. Namun, altar ini disegel dengan lima segel susunan Dewa berkualitas tinggi tingkat Raja. Bagaimana bisa dihancurkan dengan kekuatan Raja Dewa kita? Eh, imam besar juga tertegun di tempat, mengerutkan kening dan bergumam, Ya. Altar ini dilindungi oleh lima susunan Dewa yang luar biasa. Hanya saya yang tahu cara membukanya. Karena itulah aku pergi sendirian sebelumnya, meninggalkannya di sini, dan aku tidak khawatir sama sekali. Tapi bagaimana dia melakukannya? Sementara, dia penuh keraguan dan mengerutkan kening, Ji Tian Xing diam-diam memancarkan beberapa lampu ajaib. Tiba-tiba, pintu ruang angkasa yang menyala-nyala muncul di depannya. Dia melangkah ke pintu ruang angkasa dengan satu kaki dan hendak meninggalkan kuil. Namun, sebelum pergi, dia menoleh ke arah imam besar dan berkata sambil mencibir, Ben Sao Yu Wen Ji adalah seorang pesolek yang terkenal. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan altar penciptaan. Hanya jika Anda, imam besar, mengetahui paling banyak tentang altar penciptaan, Anda dapat menghancurkannya dan mencoba merebut mutiara tertinggi. Dalam hal ini, Anda mencuri diri Anda sendiri. Upacara pembaptisan akan segera berakhir. Anda sebaiknya memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada semua orang. Dengan itu, Ji Tian Xing melangkah ke pintu luar angkasa dan menghilang. Imam besar tertegun di tempat, menatap ke pintu luar angkasa, dan meraung, ini tidak mungkin. Metode rahasia meninggalkan istana Tuhan hanya digunakan di hadapannya satu kali. Bagaimana dia bisa belajar sukses tanpa perubahan apapun. Setelah terkejut, dia memikirkan kata-kata Ji Tian Xing, dan wajahnya menjadi pucat. Kamu tidak dapat menghancurkan altar. Saya pencuri. Ah ah ah. Yu Wen Ji. Dasar binatang tak tahu malu, sampah. Saya berselisih denganmu. Imam besar akhirnya mengerti bahwa ini adalah konspirasi dari awal sampai akhir. Yu Wen Ji berbahaya dan licik. Dia telah diperhitungkan terlalu keras. 3.547 Imam besar, yang telah kembali kepada Tuhan, akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Di saat yang sama, dia juga sangat meragukan identitas Yu Wen Ji. Apakah bajingan itu benar-benar Yu Wen Ji? Bagaimana mungkin seorang pesolek yang tidak berpendidikan bisa memiliki trik dan rencana seperti itu? Dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghancurkan altar penciptaan dan memecahkan susunan dewa tertinggi tingkat raja ketika dia baru saja menerobos alam raja dewa? Jangan katakan bahwa tidak ada seorangpun yang mempercayai berita tersebut, bahkan Imam besar sendiri pun tidak. Itu sebabnya dia semakin bingung. Panci ini, dia tidak boleh membawanya. Ji Tian Xing melarikan diri dari istana dewa dengan kaki depannya. Imam besar tidak ragu-ragu menggunakan seni rahasia luar angkasa, dan mengikutinya. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Imam besar muncul di aula yang terang-benderang. Istana alam dewata yang terletak di istana kekaisaran ternyata palsu, hanya hiasan yang disamarkan. Saat ini dia dan Ji Tian Xing berada di istana dewa yang sebenarnya, yang sebenarnya berada puluhan ribu mil di bawah tanah. Saat ini, upacara pembaptisan baru saja selesai. Imam besar dapat mendengar dengan jelas kebisingan di luar istana Tuhan. Dia mencari-cari sosok Yuan Ji, tapi tidak menemukannya sama sekali. Baru saja melangkah keluar dari gerbang istana, saya melihat ratusan elit dan talenta mendatangi kami dengan gembira dan penuh harap. Cheng Jue, komandan pengawal istana yang menjaga gerbang, dan puluhan pengawal istana lainnya berdiri dengan anggun di depan gerbang. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan dan harapan, dan udara penuh dengan suasana bahagia. Namun saat Imam besar melihat pemandangan ini, dia hampir pingsan. Sudah berakhir, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Imam besar sangat jelas bahwa apapun alasannya, dia akan dihukum berat oleh Kaisar Ilahi jika dia meninggalkan jabatannya tanpa izin dan menyebabkan pencurian. Mutiara tertinggi. Terlebih lagi, jika dia tidak mengambil tindakan yang sesuai pada waktunya, kejahatan mencuri diri akan benar-benar menimpanya. Wah, Imam besar, altar penciptaan akan segera dibuka. Bagaimana caramu keluar? Saat Imam besar berada dalam kebingungan, suara Cheng Jue terdengar dari telinganya. Begitu dia mendongak, dia melihat Cheng Jue menatapnya dengan keraguan di wajahnya. Orang tua, Imam besar merasa malu dan ragu-ragu. Melihat jawabannya, Cheng Jue mengerutkan kening dan berkata, Imam besar, jangan bilang padaku bahwa ada yang salah dengan altar penciptaan. Kamu belum pernah absen tanpa izin sebelumnya, tapi kamu pergi selama 4 jam tadi malam. Kita semua adalah rekan kerja. Kita bisa berpura-pura tidak tahu. Namun, jika ada masalah dengan altar alam, tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari Anda. Mendengar ini, Imam besar segera mengambil keputusan. Dia memandang Cheng Jue dengan serius dan berkata dengan suara yang bermartabat, Komandan Cheng, sesuatu telah terjadi. Altar penciptaan telah dihancurkan, dan manik-manik Tuhan telah dicuri. Ah! Cheng Jue tertegun di tempat. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan berkata sambil tersenyum ringan, Imam besar, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Imam. Besar wajahnya sangat hitam, dan suaranya lebih serius, Komandan Cheng, aku tidak bercanda. Seyakin pistol. Itu Yu Wen Ji. Tadi malam, dia memasuki istana dewa sebelumnya. Dia mengarang serangkaian kebohongan, yang membuatku pergi selama beberapa jam. Ketika lelaki tua itu kembali, dia telah menghancurkan altar dan mencuri mutiara. Melihatnya begitu serius, Cheng Jue menyadari bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi. Ekspresinya juga menjadi jelek, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Yu Wen Ji. Pantas saja dia berusaha sekuat tenaga untuk masuk beberapa jam sebelumnya. Ternyata dia punya niat untuk mencuri mutiara. Orang jahat dan kasar ini benar-benar berani. Setelah jeda, Cheng Jue mengerutkan kening dan bertanya, Tetapi Imam besar, ini sama sekali tidak masuk akal. Yu Wen Ji meneroboh seranah Raja Dewa. Dia adalah seorang pesolek yang dikenal di seluruh kota. Altar keberuntungan adalah susunan dewa tingkat raja yang didirikan oleh Kaisar Ilahi. Bagaimana bisa dipecahkan dengan kekuatan Yu Wen tombak? Terlebih lagi, masih dalam waktu empat jam untuk memecahkan lima susunan dewa terbaik. Ini konyol. Cheng Jue percaya bahwa mutiara tertinggi telah dicuri, tapi dia tidak percaya itu adalah Yu Wen Ji. Wajah Imam besar menjadi sangat jelek. Dia agak marah dan bertanya, Cheng Jue, apa maksudmu? Apakah kamu meragukanku? Haha. Cheng Jue mencibir dan berkata dengan nada rendah, sebelum kita mengetahuinya, semua orang sudah dicurigai. Kita tidak bisa memutuskan hubungan itu. Yang terpenting, kita harus menghentikan masuknya para elit dan talenta ini, dan segera mengirim seseorang untuk menangkap Yu Wen Ji. Ya, tangkap saja dia dan kebenaran akan terungkap. Imam besar dengan cepat menganggup dan mengertakkan giginya, aku akan membiarkan hewan kecil itu hidup dan mati tanpa tempat pemakaman. Cheng Jue mengabaikannya, dan dengan cepat membuka tangannya untuk memblokir gerbang kuil. Dia berkata kepada ratusan elit dan talenta, harap tunggu. Ada sedikit masalah di dalam istana. Perlu beberapa saat untuk menghadapinya. Harap tunggu di luar dan jangan memasuki kuil. Suara serius menyebar ke seluruh alun-alun di depan Ola. Saat suaranya turun, lebih dari 20 penjaga kekaisaran segera memegang pedang dan memblokir gerbang istana. Dan para talenta elit di tangga dan alun-alun di depan istana. Ola semua tercengang di tempat. Senyum dan kegembiraan di wajah semua orang membeku, dan mereka semua mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi keraguan dan ketidakpuasan. Banyak pejabat yang lebih berani dan berpangkat tinggi mempertanyakan alasannya dengan keras. Komandan Cheng, apa maksudmu? Dulu, setiap upacara pembaptisan aman dan sehat, bagaimana bisa giliran kami yang mengalami kecelakaan? Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita dapat mengimbangi keterlambatan pembaptisan kita? Apa yang salah? Tolong jelaskan kepada komandan, atau kami tidak akan percaya. Beberapa orang memimpin dengan berteriak dan minum, yang menarik banyak orang untuk bergabung. Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, semua orang menjadi bersemangat. Cheng Jue berkata dengan bermartabat, ini perintah. Apakah Anda masih perlu menjelaskannya kepada Anda? Siapapun yang berani masuk ke kuil akan dibunuh. Cheng Jue benar-benar marah, dan nadanya mengandung rencana pembunuhan. Para elit dan talenta muda itu terkejut. Mereka menyadari keseriusan masalah ini, dan mereka tidak berani membuat keributan atau keributan lagi, dan mereka semua bisik. Cheng Jue mengabaikan mereka dan segera mendiskusikan tindakan penanggulangannya dengan Imam Besar. Imam Besar, terlalu penting bagi Anda dan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Anda segera mengirimkan pesan kepada komandan Sungai Stix dan melaporkan penyebab serta proses masalah tersebut kepadanya. Saya akan mengirim semua penjaga Kekaisaran untuk mencari Yu Wen Ji di Istana Kekaisaran dan Yudu. Imam Besar tertegun sejenak, ekspresinya ragu-ragu, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, Komandan Cheng, apakah perlu mengganggu yang agung komandan Sungai Stix? Hingga kini, ia masih beruntung, berharap Cheng Jue bisa memimpin orang untuk menangkap Yu Wen Ji. Lebih baik tidak mengganggu komandan Sungai Stix atau pemimpin penjara darah. Jika tidak, akan sulit untuk melakukannya dengan baik dalam hal ini, dan dia harus dihukum berat. Mendengar perkataan Imam Besar dan melihat ekspresinya, Cheng Jue tiba-tiba menunjukkan cibiran. Imam Besar, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Faktanya, Yu Wen Ji harus bertanggung jawab untuk memasuki Istana Dewa. Kita bertiga telah melakukan kesalahan dan akan dihukum. Jika kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, kami tidak ingin memberitahu Komandan Stix. Namun kenyataannya, ini terlalu serius bagi Anda dan saya untuk menyelesaikannya. Dengarkan aku dan segera beritahu Komandan Sungai Stix. Jika kita terlambat, kita akan dihukum lebih buruk lagi. Imam Besar berpikir sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, lebih baik kita mengambil inisiatif untuk melaporkan situasi dan memohon kepada Komandan Sungai Stix. Lebih baik dia mendapatkan berita dan kemudian mempertanyakan mengapa kita lalai. Setelah mendiskusikan tindakan pencegahan, keduanya mulai bertindak secara terpisah. Imam Besar dengan cepat mengeluarkan Slip Diok melingkar dan melaporkan situasinya kepada Komandan Sungai Stix. Setelah mengirim surat edaran, dia ragu-ragu sejenak dan mengirim pesan ke Chongzeng untuk menjelaskan situasinya. Pada saat ini, Cheng Jue telah memanggil lebih dari 10 penjaga kekaisaran dan mengirim lebih dari 600 penjaga kekaisaran untuk menggeledah istana kekaisaran dan istana kekaisaran. Kota Yudu. Sua, Sua, Sua. Istana kekaisaran yang awalnya damai tiba-tiba menjadi tegang dan menindas karena puluhan penjaga kekaisaran yang membunuh. Hampir 100 talenta elit yang tinggal di alun-alun depan istana merasa ada yang tidak beres, dan diskusi mereka menjadi lebih intens ketika mereka melihat sosok penjaga istana yang dingin dan dingin. Setiap orang punya firasat ada yang tidak beres. Hal tersebut berkaitan dengan istana alam dewa, namun masalah sekecil apapun bukanlah hal yang sepele. Ada beberapa elit dan talenta dengan status tinggi, yang terkait erat dengan pengawal kekaisaran dan urusan dalam negeri, atau memiliki saluran informasi rahasia. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, para talenta elit itu mengetahui alasannya. Ternyata seseorang memasuki istana dewa terlebih dahulu tadi malam, mencoba menipu imam besar, menghancurkan altar alam, dan mencuri tasbih dewa tertinggi. Dan bajingan pemberani itu, yang tidak bisa menebak, adalah Yuwenji kecil yang keren. Beberapa talenta elit mengetahui berita ini, terkejut tak terkira, tertegun lama sebelum kembali kepada Tuhan. Segera, darah mereka akan heboh, dan mereka akan bingung dengan orang lain tentang masalah ini. Entah mereka punya ide Sadenfrude, atau rasa ingin tahu, kaget, mereka mau tidak mau menyebarkan berita tersebut. Setelah beberapa saat, hampir seratus talenta elit mengetahui berita tersebut. Kami semua tercengang, kaget dengan otak kosong, mengagumi lima tubuh. Setelah hening sejenak, terdengar teriakan kaget dan sumpah serapah dari masa. Sebuah palung, apakah Yuwenji akan melawan langit? Tanda tanya petik dua, aku tahu dia pelanggar hukum dan terkenal sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan begitu sombong. Itu adalah altar yang dibangun oleh Kaisar sendiri. Beraninya dia menghancurkan altar dan mencuri mutiara. Kami hanya bisa menerima baptisan cahaya ilahi. Dia telah mencuri semua manik-manik ajaib. Banteng, sungguh kacau. Yuwen adalah pejuang sejati. Namun, bocah itu tidak akan selamat malam ini. Lihat saja. Yuwenji, binatang yang membunuh ribuan pedang, makan sendirian. Dia telah mencuri mutiara itu. Di mana kita akan dibaptis dengan terang Tuhan. Halo, tidakkah menurutmu berita itu konyol? Dengan kekuatan Yuwen tombak, bagaimana kamu bisa menghancurkan altar dan mencuri manik-manik? Ada kecurigaan besar bahwa Yuwenji belum datang. Hal sebesar itu terjadi padanya. Dia ingin melibatkan rumah Tuan Domain Fengling. Sungguh ayah yang bodoh. Banyak elit dan jenius membicarakannya, dan berita itu segera menyebar ke luar istana kekaisaran. Hanya satu jam kemudian, itu menyebar di kota Yudhu. Banyak bangsawan kaya dan orang berkuasa mendapat berita itu. Untuk sesaat, seluruh Yudhu membicarakannya, dan banyak orang berseru dan merasa luar biasa. Tentu saja, semuanya orang-orang yang mengetahui berita tersebut tahu bahwa ini terlalu serius. Di dalam Yudhu, pasti ada badai berdarah. Cheng Jue dengan ratusan pengawal kekaisaran sedang mencari-cari di kota Yudhu. Berita bahwa Yuanji mencuri Mutiara juga menyebar dengan cepat di Yudhu dan diketahui secara luas. Seluruh kota Yudhu dipenuhi rasa depresi. Banyak orang yang menonton secara rahasia, menunggu Yuanji dihukum dan dieksekusi, dan Master Domain Fengling terlibat dan dihukum. Sebagai pihak yang berkepentingan, Yuanji sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak panik sama sekali. Sebelum mencuri Mutiara, dia harus merencanakan dengan hati-hati dan menggunakan strategi, dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Namun, setelah dia mendapatkan Mutiara, dia tidak takut. Bagaimanapun, Senzu telah tiba. Jika Anda ingin melawan atau membunuh, silakan datang. Bahkan jika Anda membuat keributan besar, dia tidak takut. Ketika dia meninggalkan istana dewa, Jitiansing tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia menunjukkan penyembunyiannya, menyembunyikan banyak penjelajahan Kaisar Wei, dan pergi diam-diam tanpa ditemukan oleh siapapun. Setelah melarikan diri dari istana kekaisaran, dia tidak kembali ke halaman lain Kiansong. Karena dia bisa menebak bahwa imam besar dan Cheng Jue pasti akan membawa orang untuk mencari di sana. Akibatnya, dia diam-diam bersembunyi di sebuah rumah di distrik Sikeng. Lokasi rumahnya cukup makmur, dikelilingi deretan rumah dan istana. Rumahnya agak kuno, belum lagi kemewahan. Dibandingkan dengan rumah-rumah yang tenang dan indah serta istana megah di sekitarnya, tempat ini agak kumuh. Hal ini tidak sejalan dengan gaya tiran lokal dan profil tinggi Yuanji. Tapi rumah ini benar-benar milik Yuanji. Beberapa tahun yang lalu, dia diam-diam membelinya secara diam-diam dan bersiap melakukan bisnis curang. Sekarang, Ji Tianxing yang murah. Dia bersembunyi di rumah ini, tidak ada yang bisa membayangkannya. Seperti kata pepatah, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Setelah para pengawal istana menggeledah istana kekaisaran, mereka pasti akan menggeledah Kiansong Biyuan dan beberapa tempat yang sering dikunjungi Yuanji. Jika mereka tidak menemukanku, mereka akan menggeledah seluruh kota. Saya tidak dapat menemukannya di Yudhu. Mereka pasti mengira saya telah melarikan diri kembali ke Fengling Yu dan kembali ke kampung halaman saya. Haha saat itu, pusat badai akan ada di angin, tetapi Yudhu akan tenang. Dan saya akan memiliki kesempatan untuk pergi. Di ruang rahasia di bagian bawah rumah, Ji Tianxing duduk bersila dan berbicara pada dirinya sendiri dengan cibiran di wajahnya. Sebelum datang ke Yudhu, dia memikirkan jadwal dan rencana selanjutnya. Pertama, dia menangkap manik-manik ajaib alam, dan kemudian meninggalkan dunia ilahi dan pergi ke kerajaan naga untuk tidak menemukan kebencian melalui dua alam. Saat ini, setengah dari rencana telah selesai. Hanya ketika waktunya tepat kita dapat memasuki dua lorong perbatasan tersebut. Tapi dia tahu bahwa jika dia ingin melintasi dua alam itu, itu tidak akan terlalu mulus. Jalur antara dua dunia dikendalikan oleh dewa dunia bawah. Harus ada tentara berat yang menjaga dan yang kuat akan memimpin. Sekarang, dia harus tenang dan membuat rencana dengan baik. Alangkah baiknya jika pencurian manik-manik itu bisa menimbulkan lebih banyak masalah dan memimpin pemimpin penjara darah dan komandan sungai Stix keluar dari kota Yudhu. 3549 Meskipun demikian, Jitiansing sangat menantikan akhir cerita ini. Tapi dia tahu itu hampir mustahil. Sepertinya saya harus melakukan sesuatu agar masalah ini lebih berpengaruh, sehingga saya bisa mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung. Setelah berpikir sejenak, Jitiansing mendapat ide dan mengeluarkan dua lembar batu giok. Dengan nada Yuanji, dia memasukkan informasi ke dalam dua slip batu giok dan mengirimkannya. Salah satu slip giok dikirim ke Raja Anping. Slip giok lainnya diserahkan kepada Wakil Master Domain Fengling, Bintang Raja Dewa Petir. Dalam dakwaannya, dia menegaskan bahwa dia dianiaya. Jelas sekali, Imam Besarlah yang bertugas mencuri dirinya sendiri. Dia memasuki Istana Alam Dewa sebelumnya, dan dia baru saja melihat perbuatan jahat Imam Besar. Imam Besar ingin membunuh orang, jadi dia harus melarikan diri. Untuk menghilangkan kejahatan tersebut, Imam Besar menuangkan air limbah ke tubuhnya. Namun nyatanya, dia hanyalah Raja Dewa berikutnya dari negara yang berat. Bagaimana dia bisa menghancurkan altar dan mencuri manik-maniknya? Sekarang ada banyak penjaga kekaisaran yang menggeledah seluruh kota, dan banyak orang kuat ingin menangkapnya. Dia sangat bingung, sangat takut, dan hanya bisa bersembunyi. Di dalam slip diok melingkar, Jitiansing mengarang cerita yang jelas dan menggambarkan dirinya sangat sedih. Setelah itu, dia mengeluarkan pil ajaib dan batu sumber dan mulai berlatih dan memulihkan kekuatan sucinya. Lagi pula, butuh terlalu banyak usaha untuk melakukan kes dan break tadi malam. Jauh di dalam istana, di dalam istana yang megah. Di luar gerbang ruang rahasia tempat ukiran naga dan burung Phoenix, penjaga baju besi emas datang dengan cepat. Wajahnya cemas, langkahnya tergesa-gesa, dan dia memegang sepotong batu giyok di tangannya. Laporkan kepada Panglima Besar, Imam Besar yang menjaga istana alam dewa. Ada masalah mendesak yang harus dilaporkan. Penjaga baju besi emas memegang slip giyok, membungkuk memberi hormat, berseru dengan hormat. Setelah sekian lama, pintu kamar rahasia perlahan terbuka. Penjaga baju besi emas dengan cepat membawa slip giyok ke dalam ruang rahasia, datang ke tengah ruangan dan berdiri diam, berlutut dengan satu kaki dan memberikan slip giyok. Di tengah susunan ilahi di ruang rahasia, ada seorang pria parubaya dengan tubuh besar dan seorang pria parubaya yang bermartabat dan mendominasi. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan jubah gelap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kematian yang dingin, seperti dewa kematian yang keluar dari dunia bawah. Dia membuka mata hitam putihnya dan mengambil batu giyok jen dengan wajah cemberut. Dia berkata dengan marah, saya tidak tahu, kali ini saya akan tutup, saya akan bergegas ke Shen Wang Jiu Xiong. Seberapa besar Anda mengganggu budidaya kami di pengasingan? Mengakui kejahatannya, tetapi tidak berani menjelaskan situasinya. Sama seperti Panglima Besar Kematian, dia adalah tangan kanan Kaisar Dewa Yu Ming dan Komandan Sungai Neraka yang setenar marsal penjara darah. Marsikal penjara darah bertanggung jawab atas pertempuran, sementara dia bertanggung jawab atas hukuman internal. Ketika Dewa Dunia Bawah tidak ada di Pulau Samsara, mereka berdua berkuasa. Tentu saja ini adalah masa damai tanpa perang. Marsikal penjara darah lebih santai, dan Komandan Sungai Stix memiliki kekuatan lebih. Dengan wajah cemberut, dia mengulurkan tangan untuk menerima pesan itu. Begitu dia membaca dua kalimat dengan akal ilahi, tubuhnya menjadi kaku dan ekspresinya menjadi sangat suram. Sesaat kemudian, ketika dia selesai membaca isi slip giyok itu, dia segera menghancurkan slip giyok itu menjadi beberapa bagian dan menyeringai muram. Hahaha ini cara yang bagus untuk memuluskan dunia. Seorang pesolek yang baru saja menerobos kerajaan Tuhan dan terkenal di seluruh kota ternyata menghancurkan altar penciptaan dan mencuri mutiara Tuhan. Gunung dan sungai ditetapkan oleh kaisar ilahi dan sumber daya luar biasa yang diciptakan telah menghasilkan limbah seperti imam besar. Komandan Sungai Stix sangat marah dan tersenyum. Dia bangkit dan keluar dari ruang rahasia dan pergi ke ruang kerja. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau kematian yang dingin, dan dadanya dipenuhi amarah yang mengjulang tinggi. Biarkan imam besar datang ke kursi ini. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan. Seorang pesolek, dia telah bermain-main di mana-mana. Titik petik dua, penjaga baju besi emas menjawab ya, dan segera pergi untuk menyampaikan perintah. Setelah seratus waktu yang menarik, di ruang belajar tempat tinggal komandan Stix. Imam besar masuk ke ruang kerja dan membungkuk pada sosok Wian di dekat jendela. Lihat panglima tertinggi. Padahal, komandan Stix sedang melihat keluar jendela dengan punggung menghadapnya. Namun ruang belajarnya dingin dan menusuk, dan dinginnya kematian menghantui imam besar. Komandan Sungai Stix tidak menoleh ke belakang, dan bertanya dengan suara dingin dan rendah, imam besar, katakan padaku bahwa kamu terlalu bodoh untuk diplot oleh pesolek itu. Atau apakah kamu mencuri dirimu sendiri dan mengarang cerita konyol ini? Sebelum, imam besar sempat menjawab, tambahnya. Ini satu-satunya saat aku bertanya. Kamu bisa menjawabnya setelah kamu memikirkannya. Tanpa ragu-ragu, imam besar berkata dengan suara nyaring, panglima tertinggi. Bawahanku bersumpah dengan dewa bahwa semua yang aku katakan di Slipdiok itu benar. Memang benar, Yuenjilah yang menyelinap ke dalam kuil, menghancurkan altar, dan mencuri dewa. Manik-manik Chongzeng dan Chengjue dapat bersaksi bahwa dia memasuki kuil terlebih dahulu. Adapun penghancuran altar dan pencurian manik-manik dewa pencipta, itu disaksikan oleh mataku sendiri. Tanpa menunggu dia melakukannya selesai, komandan sungai Styx berkata sambil mencibir, jika ini benar, maka kamu mengakui bahwa kamu bahkan bukan sampah pesolek. Imam besar terdiam sejenak, wajahnya menjadi pucat dan dia merasa malu. Komandan Styx berbalik dan menatapnya dengan dingin dan berkata, lihat matamu. Imam besar menundukkan kepalanya, tampak agak ketakutan dan menolak. Karena dia tahu kalau komandan sungai Styx memiliki murid dunia bawah dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia tidak hanya bisa membunuh lawan dengan teknik pupil, tapi juga membaca memori jiwa lawan. Apakah kamu ingin mengulanginya lagi? Komandan Styx mengerutkan kening dan meraung lagi. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, imam besar hanya bisa menatap matanya dengan suasana hati yang serius dan menggugah. Tiba-tiba, mata komandan Styx menjadi murid dunia bawah. Hitam dan putih bercampur dan diputar dengan cepat, seperti pusaran yang dalam. Imam besar kehilangan akal sehatnya dan mengalami koma. Dan pikiran dewa sungai Styx secara paksa menyerang keilahiannya dan membaca ingatan rohnya. Jelas sekali, ini adalah cara terbaik untuk memverifikasi apakah dia berbohong. Ini juga merupakan metode yang paling sederhana dan paling kasar. Pada saat ini, imam besar seperti boneka yang tidak sadarkan diri, tubuhnya kaku di tempatnya. Ingatan akan rohnya, pikiran dan rahasianya terungkap di bawah pengawasan komandan Styx. Setelah seratus waktu istirahat, komandan Styx mengambil kembali matanya dan matanya kembali normal. Imam besar perlahan-lahan sadar, dengan sakit kepala yang hebat, pusing dan mual, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Komandan Sungai Bawah mengerutkan kening dan berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan Fengling benar-benar membesarkan seorang putra yang baik dan menipu semua orang. Haha, sampah keren, kamuflasenya sangat dalam. Saya ingin melihatnya, apakah kamu pemimpin domain cukup? Apakah kamu ingin memberontak? Dengan itu, komandan Styx melemparkan jubah hitam kematiannya dan berjalan menjauh dari ruang kerja. Imam besar segera mengikutinya dan bertanya, Panglima besar, apa yang perlu Anda lakukan? Beritahu saja bawahan Anda. Dia melakukan kesalahan besar. Tentu saja, dia harus mencari kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya sebelum dia mendapat hukuman yang lebih ringan. Namun, komandan Sungai Styx tidak memberinya kesempatan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya akan pergi ke daerah Fengling secara langsung. Anda tidak perlu mengikuti saya. 3.550 6 jam berlalu dengan cepat. Sepanjang hari, rumor menyebar ke seluruh kota Yudu. Yuanji menyelinap ke istana alam dewa dan mencuri mutiara dewa tertinggi, yang diketahui semua orang. Namun, ketika banyak orang terkejut dan marah atas latihan Yuanji, pandangan lain juga menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa Yuanji adalah tipe pesolek yang cuek. Dia baru saja menerobos ranah raja dewa. Bagaimana dia bisa menghancurkan altar dan mencuri manik-maniknya? Sebenarnya, ada rahasia lain dalam hal ini. Imam besarlah yang menjaga istana dewa, yang bertugas mencuri dirinya sendiri dan menanamkan kejahatan di kepala Yuanji. Begitu pernyataan ini keluar, langsung diakui masyarakat. Di mata semua orang, pernyataan ini masuk akal. Jika tidak, raja dewa yang lebih rendah dapat mencuri mutiara, yang terlalu subversif bagi pemahaman semua orang. Selain itu, ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa yang mempromosikan dan menyebarkan pernyataan ini. Pada akhirnya, masyarakat di Yudhu terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok percaya bahwa Yuanji telah mencuri mutiara, sedangkan kelompok lainnya tidak mempercayainya. Kedua kubu tersebut saling adu mulut. Episode-episode ini membuat materi ditutupi dengan lapisan warna yang menegangkan. Di tengah malam, Jitiansing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke ruang rahasia. Di luar keributan, dia stabil seperti Gunung Tai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak peduli bagaimana orang-orang di Yudhu membicarakannya. Dia hanya ingin mengetahui perkembangan komandan Sungai Styx dan Marsal Penjara Darah. Hanya ketika kedua orang kuat ini pergi, barulah dia memiliki kesempatan untuk menyelinap kedua alam dan meninggalkan Pulau Samsara. Jadi dia mengeluarkan Slip Giok dan mengirim pesan kepada Raja Anping untuk menanyakan situasinya. Setelah beberapa saat, Raja Anping mengirimkan kembali pesan tersebut. Jitiansing mengambil Slip Giok dan membaca berita dengan akal sehatnya. Suara Raja Dewa Anping segera terdengar di benaknya. Besar kecil, sepanjang hari, Anda akhirnya menghubungi. Saya telah menyebarkan kebenaran masalah ini seperti yang Anda katakan kepada saya dan menyebarkannya di kota Yudhu. Kebanyakan orang ingin percaya bahwa Anda tidak bersalah, dan saya telah menghubungi beberapa keluarga kuat lainnya untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Selain itu, Anda harus bersembunyi dengan baik, tidak pernah muncul, dan tidak pernah pergi ke tempat yang sering Anda kunjungi. Menurut saya para penjaga istana itu tidak menggertak. Mereka ingin serius, Anda harus menjadi hati-hati. Hari ini, mereka telah menyerahkan Yudhu, tapi mereka belum menemukanmu. Kabarnya mereka akan memperluas cakupan pencarian malam ini. Selain itu, ada kabar buruk yang ingin diberitahukan kepadamu. Kejadian ini menimbulkan terlalu banyak keributan, sehingga mengganggu komandan agung Sungai Styx, dia telah meninggalkan Yudhu dan pergi sendiri ke wilayah Fengling. Tampaknya Panglima ingin bertemu langsung dengan Tuhan dan memberikan tekanan padanya. Raja Anping adalah pelayan keluarga yang setia. Dia sangat percaya bahwa Yuwen Ji tidak bersalah. Oleh karena itu, Ji Tianxing bersembunyi di rumah tanpa nama, tetapi dapat memanipulasi Dewa Anping, membangkitkan angin dan hujan di kota, dan menanyakan semua jenis berita pada saat yang bersamaan. Setelah membaca isi Slip Giok, Ji Tianxing menyingkirkan Slip Giok tersebut dan memperlihatkan senyuman bahagia. Kabar buruk. Komandan Sungai Styx meninggalkan Yudhu dan pergi langsung ke wilayah Fengling. Ini kabar baik terbaik bagiku. Dia tidak peduli tekanan apa yang akan ditanggung Fengling. Dia hanya ingin mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung dan mencari peluang untuk bertindak. Fengling adalah pria yang kuat dan tangguh, dan dia telah mengenal komandan Sungai Styx dan penjara Marsal Sue selama bertahun-tahun. Bahkan jika komandan Sungai Styx menanyainya secara langsung, penguasa Fengling akan menolak dan menyangkalnya. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 3 atau 5 hari bagi komandan Styx untuk kembali ke Yudhu. Ji Tianxing mengerutkan kening dan diam-diam menganalisis situasi saat ini. 3 atau 5 hari ini adalah kesempatan besar bagiku untuk bertindak. Namun, Marsal penjara darah masih di Yudhu, bagaimana kita bisa membawanya pergi? Meskipun dia tidak akan secara pribadi menjaga dua jalur perbatasan, dia tetaplah orang yang sangat besar. Bahaya tersembunyi dan harus dicegah. Sayangnya waktu Ji Tianxing untuk datang ke Pulau Samsara terlalu singkat dan tindakannya terlalu tergesa-gesa. Dia sendirian lagi, dengan sedikit teman dan bantuan. Meskipun dia sudah lama merenung, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk mengganggu dan memimpin Marsal penjara darah. Jika dia punya cukup waktu, dia akan bisa membuat rencana secara perlahan dan menghasilkan rencana yang lengkap. Untuk saat ini, dia harus menunggu dengan sabar dan berharap segalanya akan berbalik. Tentu saja ia tidak lupa memberitahukan kepada Raja Anping, selalu memperhatikan tren dunia luar, dan melaporkan segera setelah ada kabar. Angin mendominasi wilayah tersebut. Di kediaman Yudhu yang luas dan mewah, di puncak terpencil di halaman belakang. Ada beberapa rumah batu yang anggun dan anggun di puncak gunung yang bulatnya ratusan sang. Ada pohon kuno yang mengjulang tinggi di halaman. Terdapat meja batu di bawah pohon yang cocok untuk minum teh dan bermain catur. Pada saat ini, Komandan Sungai Stik sedang duduk di kursi batu, menatap master domain Angin Ling di depannya tanpa ekspresi. Fengling Yuzu adalah protos setengah bayah yang besar dengan wajah penuh dan janggut. Penampilannya kasar, karakternya berapi-api dan keras kepala, serta agak mendominasi dan sewenang-wenang. Karena temperamennya itulah dia membesarkan seorang pesolek sombong seperti Yuanji. Panglima, datang dan minum teh. Tuan Fengling Yu mengambil teko sambil tersenyum dan membuatkan secangkir teh roh untuk Komandan Sungai Stiks. Dia tampak seperti orang biasa, tidak sedikit berbeda, tidak panik atau khawatir. Komandan Sungai Stiks menyesap cangkir tehnya dan berkata sambil mencibir, kamu pria yang kasar. Kapan kamu mulai belajar membuat teh? Masih tinggal sendirian di puncak gunung, maukah kamu pergi untuk mengkultivasi dirimu sendiri? Master domain Fengling menganggup dan berkata sambil tersenyum, sebelumnya itu agak kasar, jadi saya akan mencoba mengubahnya. Ngomong-ngomong, Komandan Agung, apa rasa teh Tian Kuan Ling? Sungai Stiks mencibir lagi dan berkata dengan nada main-main, Yuanba, jangan bergosip denganku. Kamu harus tahu tujuan dari kursi ini di sini. Yuanba mengambil cangkir teh dan mencicipinya perlahan. Dia berkata dengan nada santai, Komandan, kami dulu bertarung berdampingan dan merasa seperti saudara. Jauh dari itu, katakanlah pertempuran terakhir terjadi seribu tahun yang lalu, di udara kosong di luar negeri, kami bergandengan tangan untuk bunuh Dewa Pedang. Kita berdua terluka parah dan hampir kehilangan nyawa dalam perang besar itu. Pada saat itu, jika bukan karena kamu dan aku saling membantu, bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini? Sekarang kamu dan aku berada di dalam jabatan tinggi, menganggur dan nyaman untuk waktu yang lama, telah dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan, tetapi melupakan persaudaraan asli, fokus pada beberapa hal sepele. Apakah menurut Anda itu? Konyol. Dengan itu, dia meletakkan cangkir tehnya dan melihat ke arah Komandan Sungai Styx sambil tersenyum. Komandan Sungai Styx mengerutkan kening, wajahnya sedikit keruh, dan dia berkata dengan suara rendah, Yuen Ba, apakah kamu ingin mengingatkan kami untuk tidak melupakan cinta lama, membicarakan cinta dalam hal ini, dan untuk menghukum anak pesolekmu dengan enteng? Tidak-tidak-tidak. Master Domain Feng Ling dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan, saya hanya menyentuh adegan itu dan merasakan persaudaraan tahun itu. Adapun anjing, dia tidak melakukan apa-apa. Apa hukumannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!